Sahabat sosial semuanya, berikut saya sampaikan update informasi pencairan bantuan PKH tahap kedua BPNT alokasi bulan Mei Juni Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Dan BPNT alokasi April Mei Juni yang penyalurannya melalui PT.Pos Indonesia Dan bantuan tambahan berubah beras 10 kg Hari ini dan besok Kamis tanggal 11 Mei 2023 Dan berikut ini wilayah-wilayah yang cair hari ini Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asihara Media Group Channel yang akan selalu update membahas tentang Bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2 BPNT dan juga Bansos tambahan Hari ini dan besok Kamis tanggal 11 Mei 2023 Dan informasi untuk pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Mei Juni tahun 2023 Yang pencairannya melalui KKS Merah Putih Dan wilayah-wilayah berikut ini cair untuk bantuan PKH tahap 2 dan BPNT alokasi bulan April Mei Juni Bagaimana informasi lengkapnya? Namun sebelum ke pembahasan teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian yang baru menemukan channel ini Mari kita berteman dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips dipermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya Karena channel ini akan selalu update teman-teman sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Baik teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian KPM PKH dan juga BPNT Ada informasi gembira Tentang update pencairan bantuan PKH tahap kedua BPNT dan juga bantuan beras 10 kg Hari ini dan besok hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti kita ketahui bersama untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Dan juga BPNT Dicairkan dalam dua opsi Yang pertama melalui KKS Merah Putih Dan yang kedua dicairkan melalui PT POS Indonesia Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang melalui KKS Merah Putih Sudah dimulai dari tanggal 27 April 2023 Atau setelah lebaran Idul Fitri Sedangkan untuk BPNT Tahap kedua yang melalui KKS Merah Putih sudah dimulai sebelum lebaran Dan berita gembiranya khususnya untuk KPM Yang pencairannya khususnya untuk BPNT melalui KKS Merah Putih Untuk tahap tiga Yaitu untuk alokasi bulan Mei Juni Sudah dalam proses pencairan Dan kalau kita lihat di aplikasi 6NG online Untuk statusnya sudah berubah Menjadi periode Mei Juni 2023 Namun belum semuanya ya teman-teman Hanya baru sebagian Karena apa? Karena masih banyak juga teman-teman KPM BPNT Yang masih statusnya Maret April dan belum cair Bantuan BPNT-nya Namun tentunya untuk pencairan tersebut Dilakukan secara bertahap ya teman-teman Tidak serentak Karena biasanya kalau SP2D sudah turun Untuk proses pencairannya Atau proses pentransferannya Antara 1 sampai 7 hari ke depan Jadi bagi teman-teman KPM BPNT Khususnya pencairannya yang melalui KKS Merah Putih Kalian sudah bisa cek ya Untuk saldonya Hari ini juga sampai dengan 7 hari ke depan Mudah-mudahan Bantuan BPNT-nya sudah masuk ke KKS kalian Namun kalau kalian ragu Silahkan kalian langsung menanyakan Ke para pendamping PKH kalian Atau ke operator si KNC Kelurahan Menanyakan apakah nama kalian Masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan BPNT Alokasi Mei Juni atau belum Kalau sudah berarti kalian tinggal menunggu 1 sampai 7 hari untuk pencairannya Namun kalau belum harap bersabar ya teman-teman Karena pencairannya dilakukan secara berkala Terus bagaimana nasib KPM BPNT Yang hingga sampai saat ini belum cair Untuk tahap keduanya Sedangkan untuk tahap ketiga Akan segera dimulai Jadi teman-teman jangan khawatir ya Kalau nama kalian sudah masuk Ke dalam SP2D pencairan bantuan BPNT Dan rekening kalian tidak bermasalah Insya Allah untuk saldo bantuan BPNT tahap 2 Juga akan masuk ke rekening KKS kalian Baik teman-teman Setelah kita ke informasi yang kedua Yaitu untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT Alokasi bulan April, Mei, Juni Serta bantuan beras 10 kg Yang pencairannya melalui PT POS Indonesia Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya Kementerian Sosial kembali mempercayakan PT POS Indonesia untuk menyalurkan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT Alokasi bulan April, Mei, Juni Yang sebelumnya di 84 kabupaten atau kota Ditambah menjadi 514 kabupaten atau kota di Indonesia Khusus untuk daerah-daerah 3T Serta bagi KPM, PKH, maupun BPNT Yang sebelumnya adalah pemegang KKS Bank BTN Dan berikut ini akan kami rangkum daerah-daerah Yang akan cair hari ini Untuk bantuan BKH dan BPNT tahap kedua Dengan pencairan melalui PT POS Indonesia Di antaranya adalah daerah Bangka Belitung Cair untuk bantuan PKH dan BPNT Serta beras 10 kg Kemudian untuk bantuan beras Wilayah Magelang, Jawa Tengah Kemudian daerah Kebumen, Jawa Tengah Kemudian daerah Bandar Lampung Juga cair bantuan beras 10 kg Kemudian daerah Luhu Timur Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT Untuk alokasi April, Mei, Juni Kemudian daerah Cirebon, Kota Jawa Barat juga sudah cair Untuk PKH Tahap 2 dan BPNT April, Mei, Juni Dan berikut ini daerah-daerah lainnya Yang juga sudah menyebarkan surat undangan pencairan Bantuan PKH dan BPNT April, Mei, Juni Tetapi mudah-mudahan Sulawesi Tengah cepat menyusul katanya Kemudian ini dari teman kita yang ada di daerah Lampung Tengah Juga sudah mendapatkan surat undangan pencairan Kemudian ini di wilayah Kalimantan Juga sudah mendapatkan surat undangan pencairan PKH BPNT Dan ini adalah undangan untuk teman-teman kita Yang ada di daerah Jawa Barat Jadi sahabat sosial semuanya itulah tadi Contoh-contoh surat undangan yang sudah dibagikan oleh PT POS Indonesia Bagi KPM Yang pencairannya melalui PT POS Indonesia Dan selanjutnya kita ke informasi yang ketiga Yaitu untuk pencairan bantuan tambahan berubah beras 10 kg Ini untuk tahap kedua ya Dan pencairan juga melalui PT POS Indonesia Untuk tahap kedua yaitu untuk alokasi bulan April Ini juga diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT Serta masyarakat yang namanya masuk ke DTKS dan beruntung Dan saat ini di berbagai daerah sudah mulai dibagikan untuk bantuan beras 10 kg Seperti daerah Palembang Kemudian Lampung Kemudian Jawa Tengah Selanjutnya Jawa Barat Kemudian Cirebon Selanjutnya Kebumen Dan lain sebagainya Baik teman-teman soal semuanya Itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT Serta bantuan beras 10 kg Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!